Intro Lampung Bisik hening Danau Ranau Sampai desir ombak pantai Laut Jawa Menjadi saksi pesona alam provinsi Lampung yang kaya Dengan keberagaman suku dan budaya Melebur bersama dalam saibumi Ruha Jurai Berada di ujung timur Pulau Sumatra Lampung menjadi pintu gerbang perekonomian Yang syarat akan potensi bisnis dan perdagangan Melihat potensi tersebut Kantor pengawasan dan pelayanan Bera dan Cukai Bandar Lampung Hadir sebagai garda terdepan Perdagangan Internasional di Provinsi Lampung Kantor Beacukai Bandar Lampung Berkedudukan di Jalan Yosudarso Pelabuhan Panjang Bandar Lampung Dengan wilayah pengawasan Yang meliputi seluruh kota Dan kabupaten di Provinsi Lampung Yang terbagi menjadi beberapa lokasi pengawasan Yaitu Pelabuhan Panjang Bandara Internasional Radin Inten II Kantor pos lalu BEA Serta beberapa tempat penimbunan berikat Untuk menunjang tugas tersebut Beacukai Bandar Lampung memiliki 142 pegawai Yang terdiri dari 19 pegawai perempuan Dan 123 pegawai laki-laki Yang terbagi dalam 7 unit eslon 4 Beacukai Bandar Lampung Memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pelayanan Di bidang kepabeanan dan cukai Seperti ekspor, impor Dan yang berkaitan dengan barang kena cukai Pelayanan utama di Beacukai Bandar Lampung Antara lain Pelayanan ekspor dan impor Melalui Pelabuhan Panjang Dan kantor pos lalu BEA Beacukai Bandar Lampung Juga memberikan fasilitas Sekaligus pengawasan Di beberapa tempat penimbunan berikat Yang terdiri dari 15 kawasan berikat 2 pusat logistik berikat Dan 1 gudang berikat Capaian Beacukai Bandar Lampung Terus membaik dari tahun ke tahun Pada tahun 2020 Beacukai Bandar Lampung Mendapatkan apresiasi dari Gubernur Lampung Yang disampaikan melalui piagam penghargaan Atas konstribusi dalam pemberian fasilitas fiskal Dan kemudahan impor barang keperluan penanganan COVID-19 Di wilayah Provinsi Lampung Dari segi penerimaan Tren baik capaian penerimaan di tahun 2020 Yang mencapai 108,3% Nampaknya akan berlanjut di tahun 2021 Mengakhiri semester 1 di tahun 2021 Capaian penerimaan sudah melebihi target sebesar 247,71% Membawa semangat perbaikan terus-menerus Beacukai Bandar Lampung Mengusung tagline Tegas berintegritas Dalam melakukan pengawasan dan pelayanan Untuk mewujudkan zona integritas Menuju wilayah bebas dari korupsi Proses birokrasi pelayanan yang lebih cepat dan efisien Diiringi strategi pengawasan yang efektif Tegas dan tepat sasaran Menjadi fokus utama Beacukai Bandar Lampung Untuk menjadi instansi yang lebih baik Dari sisi sarana dan prasarana Beacukai Bandar Lampung terus berbenah Antara lain dengan melakukan tata ulang lobi pelayanan yang lebih nyaman Mengusung pelayanan yang lebih ramah disabilitas Serta penerapan protokol kesehatan Dalam melakukan pelayanan kepada pengguna jasa Meskipun dalam kondisi pandemi Sinergi antar instansi pemerintahan Terus dibangun melalui berbagai kegiatan kolaborasi Dalam rangka mewujudkan perbaikan sistem kerja Serta mendorong pemulihan ekonomi nasional Dan kesehatan masyarakat di tengah pandemi Tabikpun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Esti Wiyandari Selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beacukai Tipe Madya Pabianbe Bandar Lampung Mengharapkan dan memohon Dukungan serta doa Dari semua pihak Kepada kami dalam penilaian zona integritas Menuju wilayah bebas dari korupsi Dan wilayah birokrasi bersih melayani Semoga kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik Sesuai dengan moto kami Santun melayani Siaga mengawasi Dan siap mengabdi Demi Beacukai Bandar Lampung Yang tegas berintegritas Dan demi Beacukai Makin baik Beacukai Bandar Lampung Tegas berintegritas Terima kasih telah menonton